Kedele maut jelit 44. Aku telah bertemu dengan majikan muda KHO Beng, segala sesuatunya toh sudah ku sampaikan Tio Bungkuk menghembuskan napas panjang, serunya sambil menggigit bibir, semua pengakuanmu itu cuma mengacobelo saja tiba-tiba Gou Chun Ki berkata, Tio Chiampo E tidak usah menyusahkan dirinya lagi, ketahuilah sebelum kesadaran pikirannya diperoleh kembali, dia tak akan mampu untuk menerangkan apa-apa, aaaai, percuma aku berkelana sepan yang masa di dunia persilatan, kata Tio Bungkuk mengeluh. Nyatanya Gou Chiang Bun Jin masih begitu muda, namun dalam sekali pandangan saja sudah berhasil membongkar masalah yang begini pelik, ketua Siauling Dei Fusian Sang Jin berseru pula, Omi Tohut, aku pun merasa sangat menyesal, Gou Chun Ki tersenyum. Padahal hal-hal tersebut tak terhitung seberapa, mungkin lantaran kaum wanita jauh lebih teliti ketimbang kaum lelaki, buru-buru Tio Bungkuk menjura berulang kali, tanyanya dengan harap cemas, dapatkah Ngo Chiang Bun Jin menyadarkan kembali pikirannya sambil tertawa Ngo Chun Ki menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya, aku hanya dapat melihat kalau dia terpengaruh ilmu sesat namun belum pernah mempelajari pengetahuan tentang ilmu semacam ini, tentu saja aku pun tidak mengerti bagaimana care pembecahannya, padahal-padahal pengaruh tersebut tak perlu membingungkan, setelah berhenti sejenak lanjutnya. Sebab aku pernah mendengar penjelasan dari seorang Chiang Pue yang mengatakan bahwa pengaruh ilmu sesat yang betapapun lihai daya pengaruhnya tak nanti bisa bertahan sampai satu bulan ke atas, secara otomatis seng korban akan mendapatkan kesadarannya kembali, Tapi tanpa menyadarkan kembali pikirannya, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya selah fusian sang jin Sekalipun kita berhasil menyadarkan kembali dirinya pun percuma, persoalan ini tak mungkin bisa ditelusuri sampai jelas, paling banter dia hanya bisa mengatakan siapa yang telah melakukan ilmu sesat tersebut kepadanya, Tentang keadaan yang sebenarnya aku percaya pihak lawan tak akan membocorkan kepadanya, karena tujuan mereka adalah memperalat musuh untuk memancaing kita semua mendatangi Selat Pek Hang Sia, kemudian menatap tajam wajah fusian sang jin, ia berkata lagi, jarak dari sini ke bukit Hugeousan tidak terlalu jauh, apakah Loh Sian Su cukup memahami daerah sekitar Selat Pek Hang Sia ini dengan cepat fusian sang jin menjeleng. Kecuali menghadapi persoalan yang gawat, aku amat jarang meninggalkan kuil, bahkan banyak tempat di sekitar Siong San sendiri pun tidak begitu ku kuasai, apalagi tempat kawasan lain, tapi kemudian dengan suara dalam ia segera berseru, Adakah di antara kalian yang menguasai sekali daerah di sekitar Selat Pek Hang Sia belum habis perkataan tersebut di ucapkan seorang pendepta telah bangkit berdiri dan berkata, Aku tahu ketika semua orang berpaling ternyata orang itu adalah Kim Chun Chu dari lima rasul panca unsur. Buru-buru fusian sang jin berkata, kalau Sute memang tahu cepat katakan Kim Chun Chu berpikir sebentar, lalu ujarnya, setahun berselang karena suatu persoalan aku telah menaiki bukit Hugeousan dan pernah menelusuri Selat Pek Hang Sia tersebut, Tentunya bentuk perbukitan di sana amat suram dan berbahaya sekali buru-buru Mgocun Ki menyela. Bukit Hugeousan tidak termasuk gunung yang besar, namun Selat Pek Hang Sia justru merupakan tempat yang paling berbahaya yang pernah ku jumpai selama ini, Jangankan di bukit Siong San tak akan ditemukan tempat seperti itu, biarpun selama hidup aku sudah sering berkelana di pelbagai bukit kenamaan, Namun belum ada sebuah tempat pun yang bisa dibandingkan dengan Selat Pek Hang Sia semua orang memasang telinga serta memperhatikan dengan penuh seksama. Kim Chun Chu berkata lebih jauh, mulut selat seperti lorong gua, sebab bukit di kedua sisinya menjulang tinggi ke atas membentuk lingkaran yang mengepung selat tersebut, Dengan begitu selat tadi terjuntai persis di antara bukit yang mengelilinginya, berapa banyakkah mulut selat yang terdapat di sana tanya Gou Chun Ki dengan kening berkerut. Dengan cepat Kim Chun Chu menggeleng. Hanya terdapat sebuah jalan masuk saja, dalam selat itu amat lembab dan sepanjang hari susah melihat sinar surya, Itulah sebabnya hampir semua permukaan tanahnya ditumbuhi lumut tebal, meski keadaan sisi dindingnya tak mencapai ketinggian puluhan ribu kaki, Namun yang terendah pun di atas ribuan kaki, benar-benar tempat tersebut merupakan sebuah tempat yang susah dilalu oleh burung sekalipun, Dengan gemas dan bencing Gou Chun Ki segera berseru, tepat betul tempat yang dipilih bajingan tua itu, Setelah berhenti sebentar, ia bertanya lagi, berapa banyak manusia yang dapat tertampung di dalam selat tersebut dengan kening berkerut Kim Chun Chu berpikir sebentar, Kemudian jawabnya, paling tidak dapat menampung 5-600 orang, lagi pula letaknya amat strategis dan berbahaya, Selain lembab suasana pun gelap tempat semacam ini ideal sekali untuk menjebak orang, HMM, terlalu berbahaya mematikan lagi, kata Gou Chun Ki sambil menggigip bibir. Bila sebelum kejadian di sekeliling dinding tebing ditanam sejumlah bahan peledak lalu bukit tersebut diledakan pada saatnya, Entah berapa persen manusia yang bisa lolos dari musibah itu, berubah hebat paras muka Kim Chun Chu segera sahutnya, Tidak ada seorang pun yang punya harapan untuk melanjutkan hidup, apalagi kalau dinding di kedua belah sisinya runtuh sama sekali, Biarpun manusia yang terdiri dari otot kawatulang baja pun tak nanti bisa lolos dari selat tersebut dalam keadaan selamat, Dengan wajah berubah, Fuxian Sang Jin berseru pula, Gou Chiang Bun Jin, jangan-jangan, dugaanmu memang benar. Rencana tersebut adalah siasat mereka, dengan wajah tenang Gou Chun Ki mengangguk katanya, Bila menuruti perkataan Kim Chun Chu mungkin care, tersebut memang paling baik, Sebab selian selat yang berbahaya seperti ini memang paling cocok dipakai menggempur musuh dengan bahan peledak, Karena dengan gempuran seperti ini, maka betapapun lihainya ilmu silat yang dimiliki seseorang jangan harap bisa lolos dari musibah ini, Berpuluh-puluh pasang metode dari para pemimpin jago yang hadir dalam ruangan serentak mengalihkan pandangan kagumnya ke wajah Gou Chun Ki, Sebab dugaannya memang beralasan sekali. Buru-buru Fuxian Sang Jin berkata, Perhitungan dari Gou Chun Ki yang bunjin nampaknya jauh lebih hebat daripada perhitungan bajangan tua Ui Sikong, Setelah berhenti sejenak, Ia melanjutkan, Hal ini memang merupakan suatu masalah yang pelik, Kata Gou Chun Ki sambil berkerut kening, Untuk sesaat lamanya ia jadi terbungkam dan tak berkata lagi. Dengan nada menyeliduk Fuxian Sang Jin berkata lagi, Dengan perhitungan Gou Chun Ki yang bunjin yang begitu tepat, Masa kau tak punya suatu usul-usul sih adat tapi sulit untuk dilaksanakan, Kata Gou Chun Ki tertawa setelah bangkit berdiri dan berjalan bolak-balik berapa kali, Ia berkata lebih jauh, Kera yang terbaik tentu saja turun tangan mendahului mereka, Kita bekuk semua orang-orangnya yang telah dipersiapkan di situ, Kemudian pada tengah malam pada tanggal 17 kita sulut sumbu obat peledak tersebut serta meledakan bukit itu, Apa gunanya bukit itu diledakan Fuxian Sang Jin tampak tak habis mengerti? Agar Ui Sikong mengira kita semua ketimpa musibah kemudian kita bisa menggunakan sedikit akal untuk memancing mereka yang masuk ke dalam selat tersebut dengan rencana yang sama seperti yang dipersiapkannya kita ledakan kembali obat peledak yang lain, Atau bisa juga kita bios mereka dengan dupaan Hun Hyang dari Hoa sampai kami, Aku yakin dengan demikian mereka pasti akan dapat kita tumpas semuanya, Si pelajar Rudin Ho Heng yang selama ini membungkam terus tiba-tiba bersorak sambil bertepuk tangan, Sebuah akal yang sangat bagus, dengan wajah serius Fuxian Sang Jin segera berkata, Persoalannya yang kita tidak mengetahui berapa banyak jago yang telah dipersiapkan dan berapa banyak bahan peledak yang ditanam di sekitarnya, Andai kata seorang saja di antara mereka berhasil meloloskan diri, Rasanya akan sulit bagi kita untuk memancing Ui Sikong masuk perangkap setelah menghembuskan napas panjang, Kembali katanya, apalagi tugas tersebut amat berat dan masalahnya amat penting, Bajingan tua Ui Sikong pasti akan menirim jago-jago pilihannya untuk sembunyi di sana, Aku rasa apa yang dikhawatirkan, Lo Sian Su memang benar selanggo cunki, Tapi masalah yang penting adalah soal waktu, Mungkin Ui Sikong khawatir bila waktunya berlarut-larut akan terjadi perubahan yang tak disangka, Maka sedapat mungkin ia mempersingkat waktu yang tersedia, Bila kita hendak bertindak demikian maka sebelum hari menjadi gelap semua jago-jagonya akan dipersiapkan harus sudah dapat dibekuk, Kalau tidak maka kita tak akan punya waktu lagi, Setelah berhenti sebentar, Tambahnya, tentu saja pekerjaan ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, Lagi pula kemungkinan untuk berhasil dengan sukses pun tidak terlalu besar, Persoalan itu memang suatu masalah yang sangat pelik, Bukan saja mereka harus berangkat saat itu, Juga dan paling lambat menjelang matahari termenam harus sudah sampai di selat Pek Hang Siap Bukit Huguasan, Lagi pula mereka harus berhasil menyingkirkan semua jago musuh yang dipersiapkan di sana dalam sekali serangan, Karena satu saja di antara lawan berhasil kabur, Semua rencana mereka pasti akan mengalami kegagalan total, Untuk sesaat suasana di dalam ruangan menjadi hening dan tak seorang pun yang bersuara, Akhirnya Fusian Sang Jin berkata sambil menghela nafas, Sekarang waktu sudah makin larut, Kita harus berani mengambil keputusan dengan cepat lebih baik diputuskan oleh Los Yansu sendiri seru para jago hampir bersamaan, Kalau memang begitu mari kita berangkat kata Fusian Sang Jin dengan suara dalam, Seandainya usaha kita memang gagal, Itu kemauan takdir berangkat sih berangkat, Tapi kita mesti menyusun barisan dulu dengan secermatnya, Kata Gou Chun Ki. Silahkan Gou Chiang Bun Jing memberi petunjuk, Bila kita harus berangkat ke sana dalam rombongan yang besar, Apalagi di pagi hari yang begini cerah, Sudah pasti sepak terjang kita akan segera diketahui musuh, Paling tidak usaha kita akan mengalami kegagalan total, Sesudah memutar biji matanya, Ia melanjutkan, oleh sebab itu menurut pendapatku lebih baik kita berangkat dengan jalan menyaru rombongan pun harus dipecah-pecah dalam kelompok sekecil mungkin, Tapi sebelum itu kita mesti menentukan dulu posisi masing-masing kelompok hingga dalam bertindak kita bisa bekerja sama secara diam-diam, Serem tak dan tanpa menimbulkan suara, Selain daripada itu di tempat-tempat yang strategis menuju ke arah selat mesti ditempatkan jago. Jago lihai yang tugasnya menjaring setiap musuh yang berhasil lolos dari sergapan, Dengan bertindak secara begini kemungkinan besar usaha kita akan berhasil dengan lebih baik. Perkataan Gou Chiang Bun Jing memang amat tepat. Maka dengan melalui suatu perundingan rahasia yang dilaksanakan secara kilat, Mereka berhasil memutuskan beberapa hal. Kesatu, para ketua dari tujuh partai besar bersama Bu Ilo Jin, Pelajar Rudin Ho Heng, Hwesyo Daging Anjing, Tio Bungkuk serta sepuluh orang jago lihai lainnya berangkat secara terpencar dengan jalan menyamar dengan tujuan menyergap jago-jago dari partai kupu-kupu yang dipersiapkan di selat tersebut. Kedua, diseleksi oleh pelbagai perguruan maka dihimpun suatu kelompok kekuatan baru yang terdiri dari enam puluhan orang bertugas menyebar di sekeliling selat pek erhangsia dan menangkap setiap musuh yang berhasil meloloskan diri atau bertugas menyampaikan berita. Ketiga, dengan ditimpin oleh lima rusul panca unsur serta sepuluh pelindung hukum siau limsi dan memimpin dua rombongan jago siau limsi yang pandai dalam ilmu barisan kim kong tim berangkat menuju dua sudut selat pek erhangsia yang berseberangan untuk menyikat setiap musuh yang berada di sana. Kedua orang itu menempuh perjalanan dengan cepat sekali. Berbicara soal ilmu meringankan tubuh serta kesempurnaan dalam ilmu silat tentu saja Ngo Chun Ki tak bisa menandingi si pelajar Rudin. Namun si pelajar Rudin tidak mempunyai kebiasaan berlomba dengan kaum wanita maka sedapat mungkin ia selalu membiarkan Ngo Chun Ki berjalan lebih dulu dan sama sekali tak berniat melampauinya. Tiba-tiba Ngo Chun Ki berkata sambil tertawa manis, Tiam Pue dengan menempuh perjalanan bersamaku tentu kau merasa tersiksa bukan apa maksud perkataanku itu seru si pelajar Rudin sambil mendelik, Ngo Chun Ki kembali tertawa. Ilmu meringankan tubuh yang Tiam Pue miliki telah mencapai tingkat kesempurnaan, Bila bukan gara-gara aku, Mungkinkah sudah berada puluhan li dari sini diumpak dengan kata-kata yang manis, Si pelajar Rudin merasa kegirangan setengah mati, Segera serunya sambil tertawa, Baik sewaktu di bukit Tiong Lemsan maupun selama berada di gunung Siong San, Kau selalu berhasil menonjolkan diri secara mantap. Aku yakin sehabis peristiwa besar ini, Pamer Hoa San Pei kalian bakal melampaui nama besar Siow Lin Pei Tiam Pue kelewat memuji buru-buru Ngo Chun Ki berseru. Bu Am Pue tak berani menerima penghormatan sebesar ini, Siow Li sebagai orang muda yang menjabat kedudukan tinggi dalam Hoa San Pei, Cuma berharap bisa memperlihatkan sedikit kemampuan agar tidak dihina dan ditindas oleh pihak yang kuat, Asal keadaan ini sudah terwujud maka Siow Li pun sudah merasa puas sekali si pelajar Rudin tertawa tergelak. Kau tak usah merendah lagi, Hoa San Pei yang dipimpin seorang ketua hebat macam dirimu sudah pasti akan melambung tinggi, Kalau dibilang ada orang berani menindas kalian, Aku rasa tak seorang pun yang akan mempercayainya, Kemudian setelah berhenti sejenak, Tanyanya lagi sambil tertawa, Tapi apa sebabnya kau memilih untuk menempuh perjalanan bersama aku si pelajar Rudin Masa kau orang tua tak bisa mengetahuinya Ngo Chun Ki tertawa semakin manis? Aku si pelajar Rudin benar-benar tak dapat menduganya, Pertama karena kau orang tua mempunyai watak yang baik, Mudah bergaul dan tidak suka menunjukkan soknya sebagai seorang Ciam Pue, Kedua hal ini pun merupakan keinginan pribadiku sendiri Apasih keinginan pribadimu itu Ciam Pue memiliki ilmu silat yang sangat hebat, Bila suatu ketika Hoa San Pei menemui kesulitan, Boa Mpue percaya kau orang tua pasti tak akan berpeluk tangan saja bukan? Kau tentu akan mengingat-ingat persahabatan pada hari ini dengan membantu pihak Hoa San Pei kami, Bukan mendengar perkataan ini kembali si pelajar Rudin tertawa bergelakau memang sangat pandai berbicara, Aku si pelajar Rudin benar-benar merasa kagum dan tak lu kepadamu dalam waktu singkat Dia merasakan hatinya benar-benar sangat nyaman dan hangat Tak selang berapa saat kemudian Gou Chun Ki kembali bertanya, Ciam Pue apakah kau tinggalkan keempat buddha asing itu di kuil siau limsi si pelajar Rudin mengangguk? Ilmu silat mereka amat rendah, tak cukup untuk mengikuti rencana besar ini, Karenanya terpaksa harus ditinggal di siau limsi maaf, Kalau Boa Mpue banyak mulut, aku rasa keempat orang itu rada kurang sesuai untuk tinggal di situ Kenapa jiwa mereka sempit, wataknya tak stabil, besar kemungkinan akan berhianat di masa depan, Apalagi sifat mereka pun buas dan jahat, tidak mudah bergaul dengan masyarakat, Ketajaman meteng Gou Chiang Gunjin memang sungguh mengagumkan, puji si pelajar Rudin sambil mengangguk Penglihatanmu memang benar tapi, apa boleh buat? Karena sesungguhnya keempat orang itu adalah pembantu-pembantu KHO Beng Oh, sebenarnya apa yang terjadi tanya Gou Chiang Gunjin tertegun secara tingkas si pelajar Rudin Segera menceritakan keadaan yang sebenarnya, sebagai akhir dari cerita tersebut, Kedua orang itu saling berpandangan sambil tertawa terbahak-bahak Matahari pelan-pelan bergeser ke langit barat, Mereka berdua sudah mulai memasuki kawasan Bukit Huguasan dengan suara serius Senggou Chun Ki segera berkata, dewasa ini kita telah memasuki kawasan Huguasan Ini berarti kita pun harus berganti sebutan kemudian dengan suara yang manis dan lembut Serunya, ayah, ada apa anakku? Kedua orang itu kembali berpandangan sambil tertawa Namun langkah perjalanan mereka pun segera diperlambat Pelan-pelan mereka mendekati selat Pek Hang Sia sepenanak nasi Kemudian mereka telah sampai di depan mulut selat tersebut Ternyata sesuai dengan apa yang dilukukiskan Kim Chun Chu dari kejauhan Sudah terlihat bahwa alat itu mengerikan sekali Tatkala mereka berdua masih celimukan Mendadak tampak seorang pendepta tua yang berkaki korengan Dengan mengenakan jubah yang amat dekil sedang berjalan pada arah 10 kaki di sebelah kanan Hampir saja si pelajar Rudin tertawa geli melihat tampang pendepta itu Sebab dia segera mengenalinya sebagai hosyo daging anjin Sementara itu jarak dengan selat Pek Hang Sia makin dekat Kedua orang itu mulai memasuki mendaki bukit di sisi selat tersebut Namun mereka mendaki dengan bersusah payah Sengaja berlagak seolah-olah tidak memiliki ilmu selat selain itu Gou Chun Ki berbisik pula Ayah, sulit benar untuk mendaki bukit ini Nak, berhati-hatilah Sahut si pelajar Rudin dengan suara parau Sekali kita daki bukit ini Mungkin akan ditemukan jalan menuju keluar bukit Ayah kembali Gou Chun Ki mengomel Bukankah kau bilang hapal sekali dengan daerah sekitar sini Kenapa kita bisa tersesat jadinya si pelajar Rudin segera menghela napas panjang Ayah, aku pernah kemari pada 10 tahun berselang Sekarang 10 tahun sudah lewat Bukit ini seperti berubah saja Tak heran kalau kita menjadi tersesat Aku sudah tak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan ke Lung Gou Chun Ki dengan kening berkerut Begini saja, bagaimana kalau kita beristirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan Aku pun lapar itu mah bukan masalah Ayah membawa ransum kering Kita depat bersantap dulu sambil beristirahat Maka dia pun mengeluarkan kantong ransum dari punggungnya Dan mereka berdua mulai bersantap di bukit tersebut Mendadak Tampak bayangan manusia berkelebat lewat Seorang nona berusia 20 tahunan telah melayang turun di hadapan mereka Gou Chun Ki segera berlagak kaget dan berteriak Ayah, ada orang Malah kebetulan kalau ada orang Sahut si pelajar Rudin sambil tertawa Kita bisa minta petunjuk kepadanya Buru-buru ia berpaling ke arah gadis berpedang itu dan sapanya Nona, apakah kau tinggal di bukit ini? Gadis itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan tersebut Sebaliknya malah menegur dengan suara dalam Siapakah kalian si pelajar Rudin menghela nafas panjang? Ayah, kami hanya seorang pengembara yang hidup terlunta-lunta Selama ini kami mencari sesuap nasi dengan menjual obat Ayah, dalam 10 hari kadang kalah 9 hari tak bisa makan hingga kenyang Oh oh oh, rupanya kalian adalah penjual obat Obat keliling paras muka gadis tadi kelihatan lebih cerah Ya benar, kalau nama yang lebih sedap didengar memang si penjual obat keliling Tapi kalau yang tingin didengar adalah si peminta yang terlunta-lunta Sambil tertawa dingin gadis itu berseru lagi Kalau dilihat keadaanmu yang begitu miskin Mungkin ilmu pengobatanmu terlalu rendah sehingga tak ada yang berani mengundang bu Oh oh oh, tidak mungkin Bukan begitu jalan ceritanya Buru-buru si pelajar Rudin menggoyangkan tangannya berulang kali Lantas bagaimana ceritanya? Tanya Nona itu sambil tertawa Yang ku pelajari kebanyakan adalah ilmu menyambung tulang patah Atau mengobati luka-luka digigit binatang berbisa dan lain sebagainya Padahal kebanyakan penderita sakit di kota adalah muntaber Itulah sebabnya kepandai yang ku jarang sekali dimanfaatkan orang Kau dapat menyembuhkan luka akibat digigitular berbisa Gadis itu menegaskan Justru kepandai yang semacam inilah merupakan andalanku Baik digigitular berbisa maupun binatang berbisa lainnya Asal sudah ku beri obat pasti akan sembuh dengan cepat Bagus sekali Cepat turut aku Apakah ada orang disengat kelejengking? Tanya si pelajar Rudin dengan kening berkerut HMMM Bukan disengat kelejengking tapi digigitular berbisa Tanpa banyak berbicara lagi Dia segera menarik kedua orang itu Dan berjalan menuju ke depan Sepuluh kaki Kemudian mereka sudah mendengar suara orang sedang merintih Rupanya ada orang yang benar-benar tergeletak di balik batuan besar Si pelajar Rudin Ho Heng mulai merasa serba salah Sebab dalam buntalannya sekarang sama sekali tidak membawa bahan obat-obatan Dia pun tidak mengerti bagaimana Kero mengobati luka bekas gigitan ular berbisa Gou Chun Ki dapat menyaksikan kesulitan yang dihadapi si pelajar Rudin Ho Heng Sambil tertawa dia segera maju ke depan lebih dulu Dengan kening berkerut gadis tadi segera membentak Hei siapa suruh kau berebut maju sebetulnya ayahmu yang akan mengobati Atau dirimu siapa saja bisa melakukan pengobatan Sahut Ngo Chun Ki sambil tertawa Tapi menurut jenis kelamin si penderita Maka sepantasnya aku yang turun tangan Sebab dia adalah wanita Ayahku tak senang mengobati perempuan Aku takut bila dipaksakan maka akhirnya akan salah obat Atau timbul kejadian lain yang kurang enak Ternyata orang yang tergeletak di antara batuan memang tak lain adalah seorang wanita Mengapa begitu tanya si Nona keheranan Gou Chun Ki mengerling sekejap ke arah si pelajar Rudin lalu menjawab sambil tertawa Setiap bertemu dengan perempuan Ayahku langsung saja merasa gugup Maka akibatnya semua ilmu pengobatannya jadi terlupakan sama sekali Tentu saja hal demikian paling mudah menimbulkan gejala lain Apakah kau yakin bisa mengobati lukanya itu Tanya gadis tersebut kemudian sambil tertawa Gou Chun Ki ikut tertawa lebar Asalkan hanya di gigi tular berbisa Ku jamin lukanya pasti semibuh Tapi jika isi perutnya menderita penyakit lain Aku tak berani menjamin Oh 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 Jangan khawatir Ia sama sekali tidak menderita luka yang lain Gara-gara kurang cermata di tubuhnya terpatuk seekor ular yang berbisa Gou Chun Ki segera berjongkok sambil melakukan pemeriksaan Tampak olehnya perempuan itu berusia 30 tahunan Kaki kanannya yang terluka oleh gigitan ular dan berada dalam keadaan tak sadar Wajahnya pun kelihatan bersemuh hitam Dengan nada menyelidik Gou Chun Ki Segera bertanya apakah disini hanya terdapat kalian berdua mendadak gadis itu membentak keras Lebih baik kau jangan banyak bertanya Cepat obati luka tersebut Sama sekali tidak menaruh curiga Sepasang tangannya benar-benar diletakkan pada kedua sisi mulut Luka perempuan tersebut Dengan suatu gerakan cepat Gou Chun Ki segera menotok jalan darahnya setelah musuh roboh Si pelajarudin baru memuji sambil tersenyum Gou Chiang Bun Jin Kera kerjamu memang hebat Dan cekatan Gou Chun Ki celingukan sekejap di sekeliling tempat itu Kemudian katanya Pendengaran serta penglihatan Chiang Pue sangat lihai Apakah kau berhasil menjumpai jejak musuh di sekitar sini Dengan cepat si pelajarudin menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya Paling tidak dalam jarak 50 kaki dari sini Bisa diketahui tiada bayangan manusia dari sini Bisa diketahui bahwa jago yang dikirim partai kupu-kupu ke tempat ini Tidak banyak jumlahnya Heran kenapa mereka cuma mengirim kaum wanita saja kemaring Gou Chun Ki berpikir sebentar Kemudian sahutnya Bisa jadi orang-orang ini adalah anak buah Dewi Inun Ditinjau dari situasi bisa disimpulkan juga Bahwa pemimpin dari kawanan jago musuh di tempat ini Tak lain adalah Dewi Inun Di antara kedua orang wanita tadi Tentunya tak ada yang bernama Dewi Inun Bukan tanya si pelajarudin dengan kening berkerut Tentu saja tak mungkin ada sahut Ngo Chun Ki tertawa Kalau Dewi Inun yang terpagut tular Tak mungkin kaki tangan partai kupu-kupu hanya berpeluk tangan belaka dan membiarkan racun ular bekerja di dalam tubuhnya Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan Menurut penilaian Buah Ampue, gadis yang kutotok jalan darahnya tadi pasti telah melapor kepada Dewi Inun bahwa rekannya terpagut tular berbisa Tapi karena Dewi Inun masih berada di bawah bukit mengatur persiapan Maka ia tidak memberikan pengobatan sama sekali Benar-benar luar biasa serusi pelajarudin sambil membelalakan matanya lebar-lebar Kau nampak seperti menyaksikan sendiri peristiwa tersebut Kembali Ngo Chun Ki tersenyum Orang yang tergigit tular itu nampaknya sudah tak tertolong lagi Sebab racun ular telah tersebar luas ke seluruh tubuhnya Berdasarkan keadaan tersebut Paling tidak ia sudah terpagut tular setengah jam berselang Sedang rekannya si gadis tadi sudah pasti tak berani berdiam diri saja dan melaporkan kejadian ini kepada Dewi Inun Tapi kenyataannya setengah jam sudah lewat sedang Dewi Inun belum datang kemari Dari sini dapat disimpulkan pula kalau Dewi Inun sudah mengambil keputusan tidak mengurusi keadaannya lagi Eh, masuk di akal Tapi kenapa begitu tanya si pelajarudin tak habis mengerti Gou Chun Ki tertawa dingin Tentu saja hal ini menyangkut soal waktu Kini lohor sudah menjelang tiba Andai kata C.E. Taiha berhasil menipu para jago yang berkumpul di Siaulimsi Berarti saat ini mereka sudah akan berdatangan kemari Tentu saja Dewi Inun tak ingin membocorkan rahasia mereka gara-gara mengurusi seorang anak buahnya Tentu saja terpaksa dia harus mengorbankan jiwa anak buahnya itu Ya, betul-betul Lantas apa yang mesti kita perbuat sekarang Yang harap C.E. perhatikan baik-baik apakah di sekeliling sini masih ada orang Kemudian biarku lakukan pemeriksaan di sekitar sini Jelas sudah kedua orang itu satu kelompok dan mereka mempunyai tugas tertentu di sini Si pelajarudin tak banyak berbicara lagi Dengan cepat dia memasang telinga untuk memeriksa keadaan di seputar sana Dalam waktu singkat ia sudah mendapatkan kenyataan bahwa di sekitar sana tak ada orang lain Sementara Ngo Chun Ki juga mulai melakukan pemeriksaan di sekeliling bukit tadi Tak lama kemudian ia menemukan segundukun tanah yang gembur ditutup dengan rumput liar Sewaktu ditarik rumput tersebut berguguran semua dan muncullah sebuah sumbu berwarna hijau yang amat panjang Si pelajarudin segera memburu ke depan lalu dengan setengah rasa gembira dan setengah terkejut Ia berseru, ternyata dugaan Gou Chiang Bun Jin memang tepat sekali Sesudah menghembuskan napas panjang Kembali katanya, andai kata Gou Chiang Bun Jin tak berhasil membongkar rahasia ini Mungkin sulit bagi kami semua untuk lolos dari musibah ini Gou Chun Ki segera menutup kembali sumbu tadi dengan rumput rumputan Kemudian setelah berpikir sebentar katanya Entah berapa banyak orang yang ditempatkan di sekeliling selat Pek Erhangsia ini Terutama kehadiran Dewi Inun di sini Aku dengar ilmu silat yang dimiliki Dewi Inun masih sedikit di bawah kemampuan tua Bang Kaui Sikong Ini berarti susah bagi pihak kita untuk menandingi kemampuannya Bila sampai terjadi bentrokan kekerasan Akibatnya, aku rasa paling tidak barisan Kim Kong Pindari Siaw Lin Pei masih bermanfaat untuk mengurungnya Selang Gou Chun Ki sambil tertawa HMM, berbicara sejujurnya Aku kurang begitu yakin dengan kemampuan kawanan Hoesyo tersebut Sementara itu Gou Chun Ki sudah selesai memperhatikan sekejap sekitar sana Katanya tiba-tiba Tiampue mari kita lanjutkan perjalanan ke atas Maka mereka berdua pun bergerak menuju ke atas bukit Kali ini mereka sama sekali tidak menyembunyikan jejak pati berlagak Seperti orang yang tak mengerti ilmu silat Gerak-geriknya amat payah dan mempergunakan tenaga Sambil menyeka keringat sambil berjalan Orang akan merasa kasihan melihat Kher berjalan kedua orang tersebut Tak lama kemudian terdengar suara orang berbatuk dari balik batu besar di sisi bukit Kedua orang itu sama-sama tertegun lalu Gou Chun Ki berlagak berseru gembira Ayah, agaknya di situ ada orang Mari cepat kita tanya jalan kepadanya Baiklah, tapi betulkah kau mendengar ada suara manusia Mungkin saja, telinga ku rasanya masih lebih tajam daripada pendengaran ayah A-a-a-i, dasar sudah tua Telinga dan matuku makin lama semakin tak berguna Sambil berkata pelan-pelan mereka berjalan mendekati batu besar itu Namun setibanya di belakang batu tersebut Hampir saja mereka berdua tertawa karena geli Ternyata orang yang bersembunyi di situ adalah Bui Lojin serta ketua Butong Tehiam Imtotiang Kedua orang itu menyamar sebagai pemburu tua yang miskin Di tangan mereka membawa senjata garpu Sementara di sisinya terkapar dua orang kakek berbaju ungu yang tertotok jalan darahnya Jelas kedua orang itu adalah anggota partai kupu-kupu Kalian cepat kemari, bisik Bui Lojin sambil menggapai Cepat-cepat si pelajar Rudin berjongkok sambil berkata Ancaman bahaya terhadapmu paling besar Kau tahu siapa yang telah dikirim pihak partai kupu-kupu untuk mengatur perangkap dan obat peledak di tempat ini Dewi Inun Malah aku sempat bertemu dengannya Bui Lojin manggut-manggut Kau telah bersuah dengannya tanya si pelajar Rudin terkejut Bui Lojin tertawa Benar, kami saling berpapasan muka namun ia tidak melihat diriku Sayang aku pun tidak membayangkan sampai ke situ Kalau tidak pasti akan kukenakan topeng kulit manusia agar gerak geriku lebih leluasa lagi Tahukah Cian Pue, Dewi Inun menuju ke arah mana Bui Lojin segera menunding ke muka Katanya, tadi ia telah munculkan diri dari jarak sepuluh kaki Aku rasa jaraknya dari sini pasti tak terlalu jauh Dengan kening berkerut Ketua Butong P. Hiam Imtot yang berkata Kawasan sana merupakan tanggung jawab Ketua Taihe Kun Semeliu Serta Ketua Tong Ting Pangkong Sun Jiang Tapi hingga sekarang belum ada kabar berita dari mereka Entah bagaimana keadaannya Aai, membuat hati orang menjadi risau saja Baik ada suara atau tidak Belum cukup nyata untuk membuktikan keadaan yang sudah terjadi Apalagi dari pihak manapun yang berhasil dengan serangannya Tak nanti mereka akan bersuara Cuma setelah berhenti sejenak Ia melanjutkan Bila Bu Chiang Bun Jin dan Kong Sun Pangcu sudah dipecundangi musuh Sudah pasti Dewi Inun akan melakukan pemeriksaan secara diam-diam Belum habis perkataan itu di ucapkan dari kejauhan sana Sudah terdengar suara langkah manusia Cepat bersembunyi Bu Ilo Jin segera berseru si pelajar Rudin dan Inggo Chun Ki tak berani berayal Serem tak mereka menyembunyikan diri di belakang batu Tak lama kemudian tampak seorang pelayan berbaju biru munculkan diri di situ dan berseru ke arah balik batu Siang Chu sedang mengadakan pemeriksaan Kalian cepat keluar tanpa menanti jawaban Dia melanjutkan perjalanannya ke depan Gou Chun Ki segera berbisik kepada si pelajar Rudin Dayang itu tak boleh dibiarkan hidup Siang Pungue Si pelajar Rudin mengangguk tanda mengerti Dengan cepat dia melompat bangun dan menerjang ke muka dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Dalam waktu sekejap dia telah berhasil menotok jalan darahnya dan menyerep dayang itu menuju ke balik semat Namun dia sama sekali tidak balik kembali ke tempat semula Sebab Dewi Inun telah munculkan diri di situ Tampak perempuan itu berjalan mendekat dengan tergesa-gesa dikawal oleh dua nenek Mungkin keadaan yang gawat Sehingga ia tak sempat melakukan perubahan untuk mengatasinya Maka Dewi Inun segera membentak setibanya di depan batu tersebut Tan Hu Hoat Ong Hu Hoat Di mana kalian tiada jawaban dari balik batu namun segulung kabut putih menyebar luas dari sana Kebetulan jawaban dari balik batu namun segulung kabut putih menyebar luas dari sana Kebetulan Dewi Inun berdiri berhadapan dengan arah angin Maka dalam waktu singkat kabut putih tersebut telah menyebar luas selebar dua kaki persegi Dengan perasaan terkejut Dewi Inun segera berseru Cepat menyingkir seraya berseru dengan cepat dia melayang mundur sejauh tiga kaki dari posisi semula dan melompat kebalik batu besar Ternyata gerakan tubuh kedua orang nenek itu pun sangat hebat Hampir bersamaan mereka sama-sama telah melompat pula ke belakang batu Dengan demikian betapapun banyaknya akan muslihat Ngo Chun Ki Ia tak mampu lagi untuk menggunakan siasatnya Guna melumpuhkan lawan bersamaan itu juga dapat disimpulkan bahwa ketua Tai Hak Bun Serta ketua Tong Ting Pang telah jatuh ke tangan musuh Sementara itu Dewi Inun telah berseru sambil tertawa seram Sementara itu si pelajar Rudin Ho Heng telah menyusul datang setelah menyaksikan jejak rekannya Ketawan sungguh tak disangka di antara kalian terdapat tokoh yang liai sehingga rencana partai kupu-kupu kami bisa dibongkar Setelah memandang sekejap dengan suara dingin kembali dia berseru lantang Siapakah bocah perempuan ini sambil tertawa dingin Ngo Chun Ki berkata Nonamud bernama Ngo Chun Ki, kini menjabat sebagai ketua Hoa Sanpei Rupanya dalam keadaan terdesak tadi ia telah melepaskan segenggam depa pemabuk Ang Hun Hyang Tapi dia pun mengerti bahwa hasilnya tak dapat diharapkan apalagi dalam keadaan yang sama sekali tak terduga Hal ini membuatnya sedikit radariku sambil tertawa dingin Dewi In Un berkata Tak ku sangka semua yang hadir di sini hari ini adalah jago-jago kelas satu dari dunia persilatan Pertemuan hari ini pasti akan meriah sekali Kemudian sambil menatap wajah Ngo Chun Ki lekat-lekat Terusnya, tapi aku menaruh perhatian yang paling khusus terhadapmu seorang Aku dengar kau berhasil menggagalkan rencana kami sewaktu berada di Tiong Lemsan Kalau begitu peristiwa hari ini pun pasti merupakan usulmu bukan benar Ngo Chun Ki tertawa lebar Memang akulah yang telah membuka rencana busuk kalian dan merusak siasat lucu ini HMM, tak nyana kau berani mengakuinya secara jujur Berapa banyak jago yang kau bawa serta hari ini Oh, banyak sekali Setiap jago yang menganggap dirinya merupakan bagian dari dunia persilatan Hampir semuanya telah berdatangan kemari Bila kau mulai menyesal sekaranglah saat yang paling tepat Lalu setelah berhenti sebentar Dengan suara dalam ia melanjutkan Kalau tidak bila sudah tertawan nanti mungkin sikap kami tak akan serama sekarang Dewi Inun tertawa terkekeh-kekeh Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Ketik kalian anggap kemenangan pasti berada di pihakmu dengan suara dalam Ngo Chun Ki berkata Sejak dulu hingga kini, pihak sesat pasti akan kalah dan tumpas Jangan lagi rencana busukmu sudah terbongkar Sekalipun rencanamu itu belum diketahui pun di bawah keroyokan seluruh umat persilatan Tak mungkin usaha kalian akan mencapai hasil Dengan suara yang menyeramkan Dewi Inun berkata Tujuh partai besar, jago-jago dari empat penjuru maupun kawanan jago silat Kenamaan dari dunia persilatan Belum ada seorang pun yang kupandang Sebelah mata, HMMM Akan kulihat siapa saja yang mampu melawan kekuatan partai kupu-kupu Kami si pelajar Rudin mendengus dingin HMMM, lebih baik kau jangan mengibul dulu Ketahuilah dalam pertemuan di Tiong Lemsan Ayahmu sendiri sudah menderita kekalahan Apalagi cuma manusia semacam kau HMMM, andai kata umat persilatan belum bersatu padu masih agak mending Tapi sekali telah bersatu maka tiada manusia sesat di dunia ini Yang mampu menanggulanginya Dewi Inun menjadi amat kelusar teriaknya Setelah mampus nanti kau bakal tahu akan kelihayaan kami Aku ingin bertanya, apasih yang kalian andalkan Namun sebelum semua orang menjawab Dia telah melanjutkan lebih jauh Mungkin KHO Beng serta keturunan dari tiga Dewa Ngo Cun Kidalas mendengus HMMM, bila partai kupu-kupu belum juga mau sadar dan kembali ke jalan yang benar Mungkin kalian akan mengulangi kembali sejarah seabad berselang Tapi sayang KHO Beng dan keturunan tiga Dewa yang kalian andalkan itu sekarang telah berubah menjadi abu Dan entah sudah tersebar sampai di mana jengek Dewi Inun sambil tertawa Omong kosong, hal ini tak mungkin terjadi teriak si pelajar Rudin dengan penuh hamarah Tidak percaya pun bukan masalah Karena apa yang ku katakan sebenarnya merupakan suatu kejadian yang nyata Sesudah berhenti sejenak Sambil tertawa ia melanjutkan Di dalam gua pengikat cinta telah disekap encinya KHO Beng Kakek Tongkat Sakti serta Cien Siankun Orang-orang tersebut merupakan orang yang hendak mereka tolong Maka atas permintaan KHO Beng Tian Chun Yang yang mengetahui seluk-beluk alat rahasia Pasti akan mengajak rekan-rekannya pergi ke gua tersebut Untuk melakukan operasi pertolongan Sambil tertawa dingin Ngo Chun Ki menyela Kalau memang Tian Chun Yang Chiampoe menguasai ilmu alat rahasia Sudah pasti ia dapat menghancurkan pertahanan gua pengikat cinta Tanpa mengalami kejadian di luar dugaan Haa 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 titik haa perkataan itu memang benar Kata Dewi Inun lagi sambil tertawa tergelak Justru kami telah memanfaatkan keadaan tersebut Dengan di perakar Saiti An Chun Yang yang mengusai ilmu alat rahasia Mereka pasti akan berusaha menerobos masuk ke dalam gua tersebut Siapa sangka dalam barisan PADKWA dan JIGI Kami justru sudah tambahkan dengan barisan JIGI Nah bayangkan sendiri siapakah yang mampu keluar lagi dari gua tersebut diam-diam hingga Cun Ki merasa amat terperanjat, namun di luar ia sengaja tertawa paksa, katanya, sekalipun apa yang kau katakan merupakan kenyataan, namun ada satu hal belum kau ketahui secara jelas yakni soal hukum langit, Bila KHO Beng serta keturunan dari tiga dewa benar-benar tewas di bukit Cian San, maka di dunia ini tidak berlaku lagi hukum alam Dewi Inun agak tertegun. Lalu serunya sambil mendengus, mungkin saja disinilah letaknya hukum alam tersebut, paling tidak bibit penyebab yang ditanam seabad berselang kini harus menerima buah akibatnya, Kemudian setelah berhenti sejenak dengan suara dalam dia menambahkan, masalah tersebut bukan persoalan yang perlu kita bicarakan saat ini, sekarang yang perlu kita bahas adalah nasib kalian selanjutnya, Gou Chun Ki, semua orang boleh ku lepaskan tapi kau jangan mimpi bisa lolos dari cengkeramanku, Gou Chun Ki segera tertawa lebar, jengeknya, susah untuk menduga setiap perubahan yang terjadi di dunia ini. Sebelum menang kalah diketahui aku rasa terlalu awal bila kau berkata demikian, jadi kau mengira kalian bisa mengungguli diriku jengek Dewi Inun sambil tertawa dingin, jadi kau anggap pasti menang Gou Chun Ki balas mengejek sambil tertawa. Aku rasa persoalan ini perlu kita buktikan dalam kenyataan, nah Gou Chun Ki, tahukah kau apa yang hendak ku perbuat terhadap dirimu Gou Chun Ki tertawa terkekeh-kekeh, Bila kau berhasil menduduki posisi di atas angin, maka semua kulit dan daging menjadi milikmu, mau dibunuh di cincang terserah kepadamu sendiri, sebaliknya bila kau yang menduduki posisi di bawah angin, tahukah kau apa akibat yang makal kau rasakan Dewi Inun mendengus? HMM, apalagi selain sesuai dengan ucapanmu tadi, terserah apapun yang akan kalian perbuat, lalu dengan care apa kau hendak menentukan menang kalah tersebut? Dengan pertarungan kekerasan Dewi Inun tertawa tergelak, ha 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 titik dengan care apapun yang hendak dilakukan mungkin kalian semua bukan tandinganku, Kemudian dengan suara dalamnya kembali membentak, Gou Chun Ki, aku hendak meringkus dirimu paling dulu aku rasa tak akan segampang yang kau katakan, jelek-jelek begini aku masih terhitung seorang ketua partai Dewi Inun tertawa seram, Tiba-tiba bentaknya, nenek penunjang langit dan perata bumi, cepat kalian meringkus bocah perempuan itu, tapi ingat, jangan dibunuh, aku tak bisa membiarkan dia mampus dengan begitu saja Kedua orang nenek tua itu menyahut dan pelan-pelan berjalan mendekati Gou Chun Ki Setiap langkah kaki mereka berdua segera meninggalkan bekas sedalam 3 inci di atas permukaan tanah, sementara ujung baju mereka pun menggelembung besar Dalam sekilas pemandangan saja dapat diketahui bahwa mereka adalah jago-jago berilmu tinggi Sementara itu Dewi Inun telah mengundurkan diri ke sisi arena dan menyaksikan peristiwa tersebut dengan senyuman di kulun si pelajar Rudin, Builo Jin serta Hian Imtot yang merasa terkejut sekali, Karena mereka tahu secara pasti bahwa Gou Chun Ki bukan tandingan dari kedua orang nenek tersebut Namun untuk sesaat pun mereka merasa sangsi, haruskah turun tangan membantu ataukah lebih baik berdiam diri saja sebaliknya Gou Chun Ki nampak amat tenang, malah ujarnya sambil tertawa hambar Terima kasih banyak atas perhatian si Ancu terhadap diriku, dengan menganggap diriku sebagai musuh yang utama, Gou Chun Ki merasa amat berbangga hati Tentu saja akan kutemani mereka untuk bermain beberapa gebrakan lebih dulu, kemudian sambil berpaling ke arah Builo Jin dan si pelajar Rudin sekalian, katanya lagi sambil tertawa Biar aku Gou Chun Ki yang turun tangan pada babak pertama ini, silahkan Ciam Pue sekalian mundur sedikit agak jauh Sementara itu kedua nenek tersebut sudah berada lima depah di hadapannya Mendadak mereka mengayunkan tangan kanannya dan serentak mencengkeram bahu nona tersebut Gou Chun Ki sadar bahwa kepandaian silat yang dimilikinya bukan tandingan lawan, maka ia tak menyambut datangnya ancaman tersebut, dengan cepat ia menarik diri sambil membungkukan badan Pertarungan semacam ini jauh di luar kebiasaan, suatu pertarungan yang umum, bukan saja dua orang nenek itu menjadi tertegun Dan semua penonton pun menjadi keheranan setengah mati sebab tindakan Gou Chun Ki waktu itu tidak memberi perlawanan pun sama sekali tidak menghindar ke belakang, hal mana mendatangkan tanda tanya besar bagi semua orang Nenek penunjang langit dan nenek perata bumi adalah jago kelas wahid dari partai kupu-kupu Meski mereka agak tertegun menyaksikan peristiwa ini, namun gerak serangan mereka sama sekali tidak menjadi lamban seperti juga musuhnya Mereka merendahkan badannya dan menggunakan jurus yang tak berbeda langsung mencengkeram sebentar Tapi di saat Gou Chun Ki membungkukan badan inilah, mendadak sepasang tangannya diayun ke atas, dua gulung kabut putih kembali menyembur ke depan langsung mengancam tubuh nenek penunjang langit dan nenek perata bumi Tak terlukiskan rasa kaget kedua orang nenek tersebut menghadapi ancaman ini, cepat-cepat telapak tangan kanannya dikebaskan ke bawah melepaskan pukulan yang gencar Sementara tubuhnya cepat-cepat menyurut mundur ke samping Dewi Inun Gou Chun Ki sendiri tertawa dingin Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia berdiri di tempat sambil mengawasi lawannya Sementara kedua orang nenek tadi telah kembali ke samping Dewi Inun dengan wajah malu bercampur menyesal Gusar dan heran segera menyelimuti perasaan Dewi Inun, serunya dengan suara gram, HMMM Hanya mengandalkan kepandayan semacam itu pun kalian berdua sudah didesak kembali Rupanya bagi jago lihai yang sedang bertarung Sekalipun pihak lawan memergunakan racun atau obat pemabuk bukan berarti mereka harus mundur ketakutan Apalagi jagoan seperti kedua orang nenek itu, tidak sepantasnya mereka mundur ketakutan Begitu melihat musuh menyebarkan bubuk berwarna putih Agak tergagak nenek perata bumi berkata, bersambung ke jilid 45